Assalamualaikum guys, yo, balik dan saya Vian di video kali ini saya akan bermain game Bloodland Legends of Letas Jadi guys, ini game ya bisa dibilang baru di Playstore Indonesia Rilisnya di tanggal 12 Oktober Berarti ini game ada ya jalan sebulan rilis, lebih tepatnya 2 minggu rilis di Playstore Indonesia Jadi, keadaan kalian yang mau main ini game saya teruskan ya, linknya di deskripsi, langsung di cek-cek guys Kita guys, disuruh pilih Rush, ada Human, Elf, sama Dwarf, tinggal dipilih aja Terus, gendernya cowok-cewek Kalau Human, ya gini-gini aja ya, tuh Mukanya sudah menyesuaikan Kalau Elf, gitu juga Tuh, jadi ini bukan game MMRPG atau RPG apa-apa pokoknya gitu ya, yang bisa ngedandanin Ya, disuruh pilih, pilih aja Yang mana kalian suka Kalau Human itu tuh ciri khas badannya tuh kayak normal-normal aja ya, tuh Kalau Elf itu tuh ramping Tuh Dwarf itu tuh gak tinggi, gak kependekan juga, dia tengah-tengah Cuman, ini badannya agak ngelebar dikit ya, soalnya ciri khas Dwarf itu tuh badannya gini Berotot, guys Banyak dagingnya, kalau kata orang Saya ambil Elf aja Gendernya cewek Cuman aja deh Lebih menjiwain aja Saya ambil yang ini Nama Lisa Chan Langsung konfirmasi At the dawn of time At the dawn of time Oh, pertempuran Dewi Dewi kan God kan, bukan Dewi kan Ragnas itu kan bukan kegelapan kan Kayak Keraja kegelapan gitu Atau Dewi kegelapan gitu Kerajaan Soalnya disini ada yang kayak tanduk kambing juga nih Ini musuh nih Di mana aku tidur Diburuh Diburuh Tapi aku berpengar Diburuh Ya kah, musuh Game-nya bahasa Inggris Jadi ya Translate sendiri Di mana aku tidur Kerajaan kegelapan Diburuh 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 Pokoknya perang ya Antara kegelapan dan cahaya Tuh Kayak tanduk kambing ya Karena ciri khasnya iblis gitu Lahirlah kita Oh, mau ngambil ini Oh, yang nahan dwarf ya Dwarf Tipe tanker Tuh Dibantu sama Sword carrier ya Atau Magic yang bisa Apa Api sama S itu ya S itu ya Surce Ini dibantu sama Mage ya Ini Mage Mage sama Ahli shir Beda Kalau Mage kan masih Mengandalkan Kayak Kuku Sama Tongkat Gitu ya Tuh Kalau ahli shir Itu dia langsung Main Nyadu mekanik aja Tinggal elemennya aja Apa ya Misalnya elemen Kegelapan bisa Api bisa Airnya bisa Habis stop lagi Pokoknya Yang ada di elemen Demagenya sih Nggak ngotak 999 Karena ini masih Awal-awal Tuh Musuhnya Atau tinggal Satu kah Dia guys Namanya Palorka Dia Minta ampun Gitu kah Oh L jujur Jangan Do not hold me back Staff trees Front Temple Elf 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 Ha Li Alisio Oh, keranjanya banyak ya Maksudnya kayak fiturnya gitu Itu kenapa diintimidasi gede banget poinnya kayak Masukis I will earn a place for my people Jadi kita rekrutnya nggak harus digajar gitu Buat gamenya ya coba aja langsung ya Karena ini menurut gua cukup unik juga Battle nya kita bisa bawa 5 5 karakter Nah disini Kayak gini doang Battle-battle nya ya Pokoknya ganti-gantian Dan setiap karakter Punya ciri khas Kalau asasin dia bisa langsung main belakang Kalau yang Dua itu tuh ngetank ya Yang jadi infeksi kita tuh Dia tipenya Ini magic ya Lanjut ke stack 1.2 Padahal ini game idel Ya tinggal ngadu kekuatan aja ya Sama ngadu elemen Kayak game-game RPG padomu Mela Buat ininya masih kekunci ya Dua biji ini Kayak mode auto atau apalah itu Nah disini Mantapnya Kalau battle Tidak harus ganti-gantian Jadi langsung ngadu mekanik Walaupun full auto Kalau saya bilang ya Lanjut ke Starter kita Oh Naikan level aja Do you have needed By the light eternal Light the light Light the light Light the light Disini ada apa? Oh Special Starter Pack Hadiah awalan Disini ada apa? Summoning Circle 1.6 Exploration 1.15 Distrik 1.10 Combination 1.8 Dan masih banyak ya Tuh Tinggal dilihat aja Kalau mau enaknya Ya main aja Langsung Tristop up Dapet dia ini Ya kah? Ya guys Selama Dikari Manusia Serigala gitu Ya Ini misi login Ya kah login? Login sama misi Ya login misi ini Selama 7 hari betul turut Hadiahnya Wow Kalau ini Notice Oh Total top up dong Ini SOP nya ya Tuh total top up Lanjut Kita komen lagi Ke quest Ke quest Ke quest Quest tinggal di klik aja Nanti dia langsung ngarak ke tempat tujuan gitu Tidak terlalu Tidak terlalu Tidak terlalu Tidak terlalu Gacha Nanti disuruh gacha Gaca di mana ya Di sini Gacha di mana ya Gue lupa Pokoknya nanti disuruh Gacha Nah, disini Ngeraca, tinggal gaca aja ya Nih, di skip Nggak gue lihat lagi Sudah gaca Sama disuruh Mengharem Mengharem Mengharemnya disini Nah, disuruh pilih ya Lagi laki yang mau Diajak mengharem Jadi, gender awalan itu Menentukan Kalau cowok, lebih bagus Dari kemarin, gue salah terus Karena disini mengharemnya sampai punya anak Jadi Ya, gitulah pokoknya Lanjut aja Kita ke Dua stack terakhir Kan, sebelum lanjut Up dulu ya Yang kita dapat ini Malah nge-lag Tadi kan nge-bug Saya reload Kita up aja Langsung aja ke Betul-betul yang lain Sisanya kalian cek Sendiri Kita langsung gas Skip aja Bawa Oke Nah, auto udah kebuka Tadi di 1 detik 5 6 7 Dantara itu ya Penentuan kita lawan boss Langsung skip aja Langsung gas Pokoknya Tanpa di basa-basi 1.10 Habis itu baru kita pindah Stack Nah, buat skillnya Ini Grill bergantian Jadi Nggak bisa bareng-barengan Kan ada tuh Game eagle yang biasa Berenggan Ini Wajib ganti-gantian Jadi Habis itu Yang lu akan skill Tunggu Ya, jadi Menurut kan Gimana Kose ini game Seru Rekomen Rekomen Cuman Ya, saran gue Kalau pilih Kater di awalan Wajib Laki Jangan Perempuan Buat hadiah awalan Ya, lumayan Tapi Nggak terlalu Wow banget Kalau mau Wow Ya Sekalian Top up 16.000 Ini kita Kayak Naruh prajurit Di setiap Benteng Gitu Langsung Masuk Ke Kater 2 Nggak ada lagi Nggak ada lagi Tadi sudah Ngomong kah Yang Ya, jadi menurut Kalau sudah Yaudah Oke Dadah Baah